Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba review lagi sebuah web UI untuk kalian dimana web UI ini itu kalian bisa pergunakan ataupun install temen bisa menjalankan class for magisk plus box for magisk ya ataupun cfm dan bfm sekaligus jadi langsung ke detek kedua tool ini jadi web UI ini itu di rebuild ataupun dimodif ulang oleh mas kaitu ya kalau namanya enggak salah nah eh ini admin uji coba di j1s itu berjalan dengan baik mungkin untuk device kalian ataupun perangkat kalian yang menggunakan handphone Samsung silahkan uji coba uji coba saja nih dengan web UI ini ya karena untuk web UI yang kemarin-kemarinnya eh saya coba di Samsung layak kebanyakan Oh itu agak-agak kurang normal kayaknya ya karena sekali lagi saya hanya ada defectnya sekarang itu di Samsung saja ya nah ini pakai Redmi 4A kebetulan ini punya subscriber saja ya Oke tanpa bahasa basi langsung kita review itu ya di sini kita ke magisk dulu nah disini admin sudah install bfm ya box for magisk nya dan cfm nya dan web UI nya ini ya jadi web UI nya seperti ini di remote oleh mas kaitu ini dan originalnya itu dari Saber ataupun hundes ya seperti itu tuh kreditnya nanti kreditnya admin sertakan di kolom deskripsi di video ini dan termasuk link downloadnya silahkan di download disana dan uji coba sendiri Oke lanjut saja disini kita akan buka untuk IP nya sama sih 127.0.0.1 ya lalu aja keadaan menggunakan web UI pastikan CPU dan RAM nya itu eh sisa banyak ya karena web UI itu biasanya pengaruh sama CPU kalau nggak salah ya silahkan di koreksi karena saya bukan spesialis di seperti ini ya di auto-auto-an ini ya karena terkadang di handphone yang RAM nya penuh itu pasti nge-lag tuh buka web UI lama loading nya lama karena barusan ada loading nah itu tergantung RAM kayaknya ya RAM kalian ataupun jpu kalian semakin sedikit yang terpakai semakin gacor maksudnya semakin cepat loadingnya seperti itu ya Oke untuk menu status tampilannya seperti ini ini menampilkan RAM dengan disini di handphone Redmi 4A ini eh sisa ini ya 62% dan subnya 12% yang berjalan ataupun keknya lalu disini GPU nya berjalan di serat di 1401 MHz lewatnya 44% dan GPU nya seperti ini dan sim card nya juga ke-detect seperti rsi rsrp rsrq sinr ini juga ke-detect termasuk untuk IP interface ini juga ke-detect dan ini sedang keadaan charge baterai 87% tab temperaturnya seperti ini 32 Android juga ke-detect dan merek handphonenya juga ke-detect seperti itu ya dan uptapenya hidup berapa jam ini juga ke-detect disini Oke normal semua ya namun tulisannya disini eh tuliskan kaitu kit ini mungkin kalian bisa ganti saja nanti ya kan ada folder untuk web UI nah ini mungkin bisa jika kalian ganti tulisan kaitu kitnya jika kalian ingin ganti seperti itu ya lalu kita status disini overview overview untuk overview ya seperti ini yang barusan lalu kita coba klik magisk log ya untuk magisk log seperti ini yang menampilkan lognya si magisk ya lalu ke sistem nah di sistem disini ada select time select time ini ada dua yaitu tema yang bisa kita pilih yaitu box UI ataupun web UI originalnya lah ya dari tamari lalu ada argon argon ini yang modifian yang tampilannya sama persis kalau menurut saya dengan argon yang ada di openwrt lalu kita ke file manager nah ini file manager kalian nggak usah terlalu cari-cari folder lagi ya karena disini sudah terpisah-pisah disini folder root ini sudah ke-detect nah ini kalian kalian tinggal edit saja tampilannya persis dengan tini file manager lalu kita ke internal nah internal ini eh adalah eh ya internal dari handphonenya ya Nah itu ya ada ya di sini ya file-file semuanya lalu disini ada eksternal ini mungkin jika kalian menggunakan SD card dan semacamnya ya mungkin lalu disini ada web UI nah jika kalian ingin coba ganti tulisan apa mungkin kalian bisa cari disini guys ya nah di file script ini silahkan dicari www dan semacamnya lalu disini ada folder box for root oke nah seperti ini cuman disini enggak ada folder apa namanya GFM karena GFM tuh ada di class biasanya nah ada disini ya GFM Oke lalu kita cek lagi disini ada administration administration itu untuk mengganti ganti password login password login yang mana Bang oke admin tampilkan aja ya Oke ini tampilkan untuk kalian kita logout disini nah ini ya tampilan ini nih ganti password password ini nih jadi menunya ada di sini di administration oke jadi kita login dulu disini kita login nah itu ya sudah ke login ya seperti itu guys ya nah ini yang admin maksudnya nggak barusan loading itu membutuhkan cp apa RAM apa GPU gitu ya butuh yang agak kita longgar ya biar loadingnya cepat seperti itu ya lalu disini ada manager login nah ini kita save aja jadi sekitar satu kali login saja ya lalu disini di sistem ada menu ribut ya ini jika kalian ingin 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 ya ingin ya jika kalian ingin ribut handphonenya kalian bisa langsung melalui web UI ini baik itu untuk matikan ataupun hanya restart saja lalu di menu service disini ada speedtest nah untuk speedtest speedtest ini 404 seperti ini yang normal ya namun enggak papa lah ya dan kita cek lagi disini ada SMS nah seperti ini SMS viewer lalu disini ada konflik generator ya Oke seperti ini ya guys ya ini untuk kalian yang nggak bisa bisa membuat eh konflik konflik seperti Trojan Vimes Villa silahkan buat disini gratis ya mohon maaf ya guys ya kalau surat pinaga gimana ya biasa lah ya puasa ya ini admin rekodnya jam-jam siang ya lalu disini ada menu airplane ataupun mode pesawat ataupun yang kalian kenal mode peslah ya jadi bagi kalian yang keep hotspot network enable ini cuma ke centang hotspot only lalu di enable berarti secara otomatis hotspotnya itu eh aktif terus guys jadi di saat mode pesawat wifi nya itu enggak akan ikut mati seperti itu namun jika kalian centang semua seperti ini enablekan semua maka hotspotnya itu akan ikut mati ikut mode pesawat gitu ya sama dengan si signalnya makanya kalian gini kan lalu disable biar cuma hotspotnya saja yang aktif lalu signalnya dan bluetooth biar mode pesawat terus kalau enggak ada ping ataupun kota internet seperti itu ya lalu disini ada terminal ini akan berjalan normal jika kalian sudah menginstal eh aplikasi di terminal yang ini ya jadi kalian install dulu silahkan cari nanti akan normal sendiri seperti ini ya jadi cuma install apknya saja Oke di tool disini nah disini ada dua box for root dan class for magis nah ini ya guys ya Nah ini kita cek Oh ini klis klisnya disconnect ya tadi sini ada menu dashboard nah ada menu service nah ini ya jika kalian ingin ganti rulenya ada semacamnya ada konflik jadi kalian bisa langsung ganti disini ya kayak openwrt lah ya dan ini ada foldernya jangan tanya fold foldernya gimana Bang ini ini ada di data adb box class konflik ml itu ya lalu disini ada konflik Jason nah ini juga ada di atas fullpadnya ini dibaca guys ya biar nggak bingung ya oke lalu disini ada akun disini sudah tinggal gunakan aja aja guys ya Nah ini loading nih kalau seperti ini nah tukang ini butuh GPU kalau nggak salah ya oke lanjut ke ini nih flash for magis ataupun cfm nya itu gimana cfm ini juga bisa ini cek cek nah flash terputus ya bertinggal running disini juga ada dashboard ada konflik sama lah ya ada konflik klik dan akun aja nah ini lalu ada akun nah itu guys ya oke lalu kita ke interface nah di interface ini menampilkan seperti ini lalu disini ada menu ip-set ini untuk hotspotnya nah ip-nya ingin dipatenkan atau tidak ini menjalankan script ya sebenarnya ya lalu disini ada band selection ini tuh jewan es ya nah ini SS ID dan password disini ada bandwidth nih pin startnya nah nah seperti itu ya untuk review web UI ini silahkan bagi kalian yang ingin coba dicoba silahkan web UI ini di handphone Samsung kalian karena memang eh ini saya coba di handphone Samsung itu berjalan normal ya seperti itu guys ya oke begitu saja guys video kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sampai jumpa lagi di video selanjutnya jika ada pertanyaan kalian ingin diskusi silahkan diskusi di kolom komentar ataupun kalian join telegram admin kalian sharing di sana karena orang yang eh merimut ini ada di sana juga ya jadi kalian bisa tanya-tanya tanya-tanya ke beliau nya langsung gitu ya oke begitu saja ya video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax